Ogah damai, kasus Dewi Persik dan ibu paruh baya penghinanya berlanjut. Dewi Persik kembali datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sang biduan melanjutkan proses mediasi dengan W, seorang ibu berusia 50 tahun yang menghinanya lewat media sosial. Dalam pertemuan Sabtu akhir pekan lalu dengan W, Dewi Persik masih menimbang apakah mau mencaput laporan atau berlanjut. Keputusan pelantun hikayat cinta ini tergantung sang ibu. Dua hari setelah menimbang, Dewi Persik akhirnya mantap melanjutkan laporan. Mantan istri siri Saipul Jamil tersebut mau memberikan efek jerah kepada pelaku. Gak mau mencaput, biat ini jadi pelajaran aja, kata Dewi Persik di Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 7 November 2022. Walaupun proses hukum berlanjut, Dewi Persik telah memberikan maaf kepada W, apalagi pada pertemuan beberapa hari lalu. Pemilik goyang krigaji ini menangis mendengar pengakuan pelaku penghinanya ini. Saya memaafkan dari hati yang paling dalam, tapi hukum akan terus berjalan. Ujar penyanyi 36 tahun ini. Seperti diberitakan sebelumnya, Dewi Persik burka setelah melihat video di media sosial tentang dirinya. Bagaimana tidak marah? Sang biduan dibilang mandul hingga pelacur. Tak terima dengan hinaan itu. Dewi Persik melayangkan laporan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Senin 31 Oktober 2022. Laporannya terkait dugaan pencemaran nama baik dan atau penghinahan. Kurang dari seminggu, polisi berhasil menemukan W, perempuan berusia 50 tahunan. Ia ditantakan langsung dari bangkalan Jawa Timur menuju Polres Metro Jakarta Selatan.